Halo guys, selamat datang di channel Barov Barisko Di video kali ini aku mau mereview New Yamaha Gear 2023 warna cyan yellow Oke, untuk harganya Yamaha Gear ini di harga Rp 19.245.000 on the road Solo Raya Bagi yang mau beli unit gear yang tinggal di Solo Raya bisa hubungi kontak di bawah ini atau link di deskripsi Oke, langsung saja kita review dari depan di bagian cover stank disini Ini berwarna cyan atau hijau Tosca ini Dan di bagian tengah ada tulisan Yamaha Untuk di bagian sebelah kiri ini ada tulisan blue core Dan untuk handle rim kanan kiri berwarna silver aluminium Dan untuk di bagian handle kiri ini ada sistem penguncian yang sangat mudah dioperasikan Hanya dengan satu tangan Seperti ini ya, jadi berbentuk tombol Kemudian kita lanjut di bagian depan disini Untuk dasinya berwarna hitam Berwarna hitam Plastik kasar ya Ini tanpa finishing Bermotif bintik-bintik Untuk lampunya disini Ini sudah LED Hanya di bagian ini Ini LED Lampu dekat di bagian atas dan lampu jauh di bagian bawah Untuk Lampu kotanya atau DRLnya masih Masih bolam biasa Kemudian di bagian bodi samping ini berwarna kuning Dengan striping di bagian atas ini berwarna giant Dan untuk tulisannya ini ada uruf G dan E Ini stroknya warna merah Dan bagian dalamnya ini warna ungu Dengan kombinasi garis-garis biru Seperti ini ya Dan ada tulisan gear Mio gear Mio gear Dan ada garis-garis warna giant lagi di bagian bawah sini Ini tulisannya menyambung ke bagian belakang ini ya Nah bagian ini Jadi ini GE dan di belakangnya AR Oke kita lanjut di depan disini ada striping lagi berwarna hitam bagian depan ini Dan di bagian samping ini terdapat logo Garputala Emblem Yamaha Ini timbul ya Kemudian di bagian bodi samping dari tengah ke bawah ini Plastik kasar berwarna hitam dan ada motif garis-garis Nah ini ada motif garis-garis seperti ini Oke untuk sennya Sennya di bagian bawah ya Jadi di bagian samping bodi samping seperti ini Sama Mi seperti punya Airoc dan juga N-Mac yang posisinya di samping bawah seperti ini Dan ini masih golem ya Kemudian untuk sparkboardnya Sparkboardnya ini berwarna kuning Sama seperti yang bodi atas ini Oke kita lanjut ke bawah disini untuk suspensinya teleskopik berwarna hitam Kemudian velg depannya juga warna hitam Ini hitam glossy Dengan ban ukuran 80x80 Ring 14 Bannya menggunakan IRC Kemudian di bagian depan ini pengereman disc brake Yang modelnya biasa Jadi bulat Enggak yang bergelombang Dijepit dengan kali per satu piston Oke Kemudian kita lanjut di bagian Stang kemudi Atau di bagian kokpit Disini untuk speedometernya Masih analog biasa dengan jarum berwarna Merah Yang tipe standar ini jarumnya berwarna merah Untuk yang tipe S Jarumnya berwarna putih Kalau enggak saya Untuk di panel setangkan Panel setangkanan Disini Ada hazard Ada hazard Kemudian starter Dan disini tertutup ya Jadi Kalau di tipe S Disini ada start stop system Kemudian di bagian kiri Ini ada Lampu dekat-lampu jauh Sen dan juga klakson Untuk gripnya Biasa warna hitam Kemudian di sepiannya ini Sepian Biasa Ciri khas Yamaha ya Oke Kita lanjut ke bagian kunci Ini kuncinya masih satter biasa Yang standar Yang standar maupun tipe S Hanya biasa Perbedaannya Di yang tipe S itu Hanya ada Remote Ini Unsurpeck Oke Untuk di bagian kiri Disini ada Laci Yang bentuk Yang bentuknya cukup Besar Dan dalam Ini bisa Muat Botol Mineral 600 mili Kemudian disini ada Electric Power outlet Yang masih DC 12 volt Jadi harus pakai Lighter Atau Casan mobil Itu ya Oke Kemudian lanjut Di bagian Bawah Disini Ada Terdapat Gantungan Nah ini Hook Ini hooknya Model Kancingan ya Jadi Kalau masuk Ini Tidak Bakalan Jatuh Dan Tidak Cuma Satu Tidak Cuma Disini Di bagian Bawah Jok Ini Juga Ada Hook Nah Tapi Modelnya Biasa Tidak Ada Penutup Atasnya Jadi Ini Praktis Bisa Bawa Barang Belanjaan Lebih Banyak Oke Oh iya Disini Untuk Bahannya Plastik Kasar Jadi Warna Hitam Tanpa Finishing Kemudian Untuk Di bagian Bawah Untuk Deck Nya Ini Deck Nya Bergerigi Ini Garis Garis Jadi Kalau Dipijak Tidak Akan Licin Oke Kemudian Lanjut Ke bagian Samping Disini Ada Tulisan Side Protector Yang Bentuknya Kedalam Cekung Kedalam Oke Kita Lanjut Ke bagian Bodi Sebelah Nah Untuk Bagian Belakang Ini Berwarna Cian Berwarna Cian Berwarna Dasarnya Cian Kemudian Disini Ada Stripping Warna Kuning Dan Ada Tulisan 125 Warna Cian Kemudian 125 Warna Kuning Tua Dan Disini Ada Gradasi Garis Garis Ya Kemudian Disini Ada Tulisan AR Yang Menyambung Dari Depan Sini Tadi Nah Jadi Ini Menyambung Ya Tulisannya Berwarna Stroke Merah Dan Bagian Dalamnya Ungu Dengan Garis Garis Biru Garis Garis Biru Seperti Ini Dan Di bawahnya Ada Garis Garis Kuning Seperti Ini Gradasi Kemudian Warna Merahnya Ini Ditarik Ke Belakang Sampai Ke Beagle Nah Dan Disini Terdapat Tulisan Mio Gear Gear Warna Kuning Mio Ini Sedikit Tidak Terlihat Warna Hijau Tua Bukan Hijau Biru Biru Tua Nah Seperti Ini Oke Untuk Jok Ini Dengan Kulit Berwarna Hitam Dan Motif Motif Biji Kopi Dan Busanya Ini Sangat Empuk Untuk Bagel Ini Berwarna Hitam Gloss Kemudian Lampu Belakang Lampu Belakang Ini Masih Bolam Bentuknya Seperti Ini Lampu Rem Dan Sen Masih Bolam Semua Untuk Spark Board Seperti Ini Kemudian Di Bagian CVT Disini Di Finishing Warna Hitam Hitam Doff Untuk Bagian Tutup Filter Dan Juga Cover CVT Dan Disini Masih Ada Kickstarter Untuk Di Yamaha Tip Tipe Lain Sudah Tidak Ada Kickstarter Berwarna Hitam Untuk Mesin 125 CC Blue Core Injeksi Untuk Suspensinya Seperti Ini Berwarna Hitam Tanpa Tabung Kemudian Di Bagian Velg Belakang Ini Juga Berwarna Hitam Glossy Dengan Ban Ukuran 100 Per 80 Ring 17 Menggunakan IRC Juga Oke Lanjut Untuk Di Bagian Kenalpot Covernya Seperti Ini Cover Kenalpot Berwarna Hitam Hitam Plastik Kasar Bentuknya Seperti Ini Polos Jadi Membulat Untuk Cover Kipas Juga Berwarna Hitam Dove Seperti Ini Oke Seperti Itu Ya Review Yamagir Warna Cian Yellow Jangan Lupa Like Comment Share Channel Subscribe Sampai Jumpa Di Video Berikutnya